Jadi ini tetangga gue namanya adalah Pak Irianto Pak Irianto ini asalnya dari mana Pak? Dari Jakarta Oke Kayaknya Jadi Pak Irianto ini udah jadi dosen di Malaysia berapa lama Pak? Sampai sekarang 8 tahun 9 bulan 8 tahun 9 bulan tuh udah lama banget kan guys Jadi kita bakal kulik-kulik nih gimana awalnya Pak Irianto bisa nyampe Malaysia Jadi Pak Irianto awalnya coba S1 dulu perjalanan Pak Irianto jadi dosen sebelum di Malaysia tuh gimana kan? Dulu Pak Irianto juga laju di Indonesia Oke dulu waktu S1 selesai SMA tahun 2000 Habis tahun 2000 masuk UI D3 UI masuk UI Karena IPnya 0,9 jadi keluar Serius nih Pak ya? Serius? Wah gokil berarti kalau misalnya kalian ada IPnya 0,9 jangan khawatir kalian tetep bisa jadi dosen guys Selama kalian terus berusaha dan berjuang 0,9 keluar akhirnya pindah ke swasta Universitas Nasional Oke Ambil jurusan matematik Karena dulu juga waktu UI sebenernya pengennya mau matematik Kita pindah dapet-dapet Dapetnya Dapetnya fisika Mungkin fisika dekat sama matematik masuk aja la Jadi udah semester 8 Ada 1 mata kuliah wajib yang harus diambil Padahal semua udah selesai Tinggal skripsi aja Karena itu belum dapet Jadi akhirnya semester depannya ngambil 1 mata kuliah itu Cuma selesai normal lulus 144 kredit Kalau gak salahkan 144 SKS Saya lulus hampir 170 SKS Oh banyak ya Pak Menembulin aja Sebenarnya gitu Lulus tahun 2006 Selesai lulus S1 2006 Semper ngajar di LP3I LP3I ngajar 1 tahun lah sekitar 200 sampai 2007 Januari Gimana tadi Pak Pak Ir ngajar di LP3I Selama ternyata tadi kaya setahun Ternyata 6 bulan ya Pak ya 6 bulan Setelah lulus S Itu tahun berapa tuh Pak? 2002 2006 2006 2006 6 bulan LP3I LP3I nya bangkrut Mohon maaf LP3I semoga bisa berjaya kembali Enggak Yang bukan LP3I ada banyak cabang Yang satu cabang itu yang bangkrut Bukan yang utamanya Yang pusatnya masih Yang pusatnya masih Tapi yang satu cabang ini memang Karena mahasiswanya gak cukup Yang satu cabang itu ditutup Akhirnya selesai pindah Tapi emang udah rencana Waktu selesai yang satu Sebelumnya selesai yang satu Udah rencana Sebelum selesai Udah harus S2 Oke Jadi tahun itu juga Tahun 2007 Langsung naftar S2 di ITB Ambil S2 matematik ITB Dua tahun ITB guys Berarti pinter guys Masuk ITB kan susah kan guys S2 S1 susah S2 nya cukup S2 nya cukup tergigit S2 nya cukup tergigit Harus linear ya guys Harus linear udah terlanjur Jadi ngambil S2 matematik Selesai sampai 2009 Kalau ini on time Tapi IP nya turun dikit Waktu S1 lulus 3,09 S2 3,04 Cuma 3 IP Itu kan guys Berarti kalau misalnya IPK Kalian tuh Nggak tinggi-tinggi banget Nggak kayak 3,5 Cuma 3,0 Something Itu tetap kalian Bisa jadi dosen Di luar negeri guys Oke Terus Abis itu Pak Yer Abis itu Setelah S2 Memang rencana Mau langsung S3 Karena Emang rencana dari awal Mau jadi dosen aja Terus S3 Ya cuma Tipenya itu tadi 3,04 Daftar beasiswa Nggak pernah dapet Ya jadi Bentar ya Pak Yer Berarti emang dari awal Udah pengen jadi dosen ya Makanya dari S1 Langsung ngambil S2 Kan biasanya orang dari S1 Kerja dulu Baru lanjut S2 Kalau ini Pak Yer Emang berarti Dia udah ada keinginan Menjadi dosen Ada niat sedikit Ya gitu lah pokoknya Jadi kan Nggak dapet beasiswa S2 sih beasiswa lumayan Oke alhamdulillah S2 nya beasiswa Beasiswa kasih sayang Terus abis itu Pak Yer Tidak dapet beasiswa Nggak dapet pokoknya Semua nggak dapet Terus Ngajar-ngajar terus Ngajar-ngajar di Pak Yer ini banyak banget Dulu ngajarnya Lp3i yang awal tuh Terus setelah lulus Balik ke Amamater Universitas Nasional Ngajar-ngajar situ Oke Udah gitu Bina Nusantara Bina Nusantara guys BINUS BINUS Udah gitu Sampurna School of Education Ada dulu Sampurna Sekarang udah jadi Sampurna University Kalau dulu masih Sekolah tinggi Edukasi gitu lah pokoknya Terus UIN 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 Ciputan Cuma UIN Cuma Ada Ada kenalan Biar kebetulan lagi Perlu dosen satu Mata kuliahnya Ngadang ada pengajar Jadi dosen udah tetap Lumayan lah 6 bulan Oke Habis dari situ Baru langsung Pindah ke Malaysia Itu gimana tuh Pak Caranya bisa dari Indonesia Dapat kerjaan di Malaysia Terus Prosesnya gimana tuh Pak Karena kan gak gampang Dapat kerjaan di luar negeri ya Dari Indonesia ke Malaysia Apalagi tahun berapa tuh aku itu Pak 2012 2012 gitu Coba Pak Ir Sharing-sharing mungkin Yang mau kerja dari Indonesia Ke Malaysia Atau ke negara lainnya Boleh sebut mereknya Di TIT aja nih Pak Di Namanya Kayak di Gak banyak kan Dapat iklan Dari TOT itu Dia Pokoknya Memang kerjaan dari dulu Tiap hari Sabtu minggu Kerjanya memang Beli koran kompas Oh yaudah Gak apa Pak Kalau itu ya Bagus Saya juga dulu Angan kompas Bapak saya Di satu minggu Mas kerjanya Beli koran kompas Pasti buka lowongan Di bagian itu Kalau hari biasa Udah hafal banget Hari biasa Paling cuma Berapa kolom doang Lowongan Tapi kalau satu minggu Bisa sampai Berapa halaman Lowongan Cari-cari terus Di situ Pas kebetulan Ketemu satu lowongan Di Malaysia University Technical Malaysia Melaka Tidak tahu Tidak tahu Universitas apa Pokoknya Ada lowongan dosen Lamar Ada lowongan dosen Lamar Semua kayak gitu Dan gitu Dipanggil interview Dia datang interview Ke Jakarta Interview dengan rektornya Langsung Kalau kita rektornya Di sini kan disebutnya Next Chancellor Tapi di Indonesia Dibitakan rektornya Interview dengan rektornya Langsung Gak lama Sekitar Satu dua bulan Dia bilang Oke Boleh join Setelah itu Bulan empat Kalau gak salah join Di pengumumannya Bulan empat Terus saya join Ke Malaysia Sekitar bulan empat Oke 2012 Jadi Hasil buka-buka Lowongan Di koran ya Jadi emang Kalian Kalau misalnya Itu Langsung Apply-play aja Jangan takut Apa ya Apply aja Orang Yang orang Indonesia Takut Sekarang tuh Kemampuannya Padahal kemampuan kita Sama orang luar Sama aja Sebelas-dua belas Cuma dia Lebih keliatan putih aja Kalau boleh Ya betul ya Tuh gitu tuh guys Tipsnya Jadi jangan pernah takut ya Oh jadi pak ya Jadi langsung Interview sama rektor Langsung diterima gitu ya pak Terus Kira-kira gitu lah Terus jadi Akhirnya Setelah Diterima itu Kebetulan perlunya juga Speknya rendah Masih master Boleh diterima Kalau Kalau Sekarang-sekarang ini Mau ke luar negeri Spek-spek rendah Master itu agak kurang Jadi musti Speknya harus tinggi Sebenarnya udah S3 dulu lah Baru bisa Kalau sekarang Memang udah S3 sih guys Kalau mau ke Malaysia Tapi Berarti Tapi kalau menurut saya Mereka juga pasti ngeliat pengalaman Pak Ir Mungkin yang udah lama ajar Di Indonesia kan Udah ada pengalaman Jadi walaupun Dengan gelar master Tapi Pengalaman kerja itu udah ada Jadi Itu udah adalah Nilai plus gitu Jadi buat kalian juga Mungkin bisa diparahatiin Dari segi itu ya Terjadinya Pak Ir Saya kan ngajar selama 8 tahun nih Di sini ya Ya Gimana tuh pak Kesan-kesannya Ngajar di luar negeri Karena kan Kebetulan Kalau gue kan Baru nih guys Baru 3 tahun 3 setengah tahun lah gue Jadi masih Newbie gitu kan Sama aja sih Sama-sama kita Cuma bedanya Kalau dulu Ngajar di Indonesia Ngajar yang memang Orang matematik Di fakultas yang kayak School of Education tuh Jurusannya pendidikan matematik Jadi memang orangnya Memang Orang suka matematik Kita ngajar orang suka matematik Itu jauh lebih gampang Dibanding kalau kita ngajar orang yang Gak suka matematik Masalahnya itu doang Waktu di UNAS juga kayak gitu Matematik Waktu di BINUS juga Matematik juga Begitu Di UWIN Pas ngajar dosen gak tetap Sama matematik juga Tapi yang disini Gak challenging Soalnya dia dosennya Teknik Orang teknik tuh Biasanya Gak terlalu suka Sama matematik Oke jadi Tugasnya Pak Ir Gimana biar mereka suka Sama matematika Gimana cara nyampein matematik Ke orang yang gak terlalu suka Sama matematik Itu masalah Masalah paling besarnya Iya sih Pak Saya kan juga dulu Waktu ngajar di Indo ya Udah nih Udah istilahnya Udah ngajar Di Indonesia Dengan Dengan karakteristik Mahasiswa Indonesia Yang seperti itu gitu Tahun 2 Anaknya agak-agak Bandel Tapi Tahun 2016 gitu Pak Terus ya Pindah lagi Ke kampus disini Nipakan di Malaysia 2017 Itu Beda lagi pendekatannya Emang kayak Walaupun kita sama-sama Orang Melayu gitu ya Istilahnya Indonesia Sama Malaysia Tapi ternyata Emang setiap Negara tuh Karakteristik Mahasiswanya beda-beda Dan kita Kalau misalnya Menjadi dosen Yang pindah-pindah Itu harus Gampang adaptasi Gitu kan ya Pak ya Sama lingkungan baru Apalagi kayak Pak Ir Juga Disitu Apalagi mereka Gak suka matematika Gitu kan Jadi kayak Harus gimana bikin Suka matematika Sementara matematika Bukan subjek Yang gampang Buat disukain Gitu kan Kalau Tau selanya Gampang Iya gitu Iya makanya Jadi kayak Apa sih Harus Banyak-banyak Kitanya harus Gampang cepat adaptasi Gitu kan ya Pak Sama tempat baru Kayak gitu Iya Iya Kayak gitu juga Tapi memang Kalau dosen Memang Ada bakat-bakan Juga sih Kalau memang Gak terlalu bakat Bisa masuk Tapi Kadang struggling Kalau gak terlalu suka Ngedosen Mau gak mau Menjadi dosen Struggling Serius Jadi bakatnya itu Gimana maksudnya Pak Beda Pas kita-kita ngomong Di depan Kelas Kalau Biasanya dulu Jaman-jamannya S1 Sebelum Terjun disini S1 kan Jadi as dos Begitu kita maju Ke depan Pas kita ngajar Jadi as dos Kan sudah bantu Tunggu aja Programming dulu Itu emang Pas kita ngomong Di depan Sama pas kita lagi Ngobrol-ngobrol Di depan Itu beda Ada perasaan beda Kayaknya Saya ratain Gak tau kalau orang lain Begitu di depan Kayaknya ada Ada Lain lah Pokoknya perasanya lain Itu Tanda-tanda juga Kalau nggak bakat Bisa jadi kesurupan Jadi memang harus ada passion juga Ada bakat Disitu ada keinginan juga Kalau memang Kalau memang Keinginan sama bakatnya Kurang Bisa Tapi ada Harus Kitanya harus Lebih banyak Usaha Baca powerpoint Bukan dosen Ya Bukan 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 Memang Hina Atau Gimana Tapi Gue Sebagai dosen Juga Agak Greget Kalau Misalnya Ngeliat Dosen Baca Powerpoint Doang Karena Kasian Mahasiswanya Kasian Studenya Ya Pak Jadi Powerpoint Baca Di rumah Kasian Mahasiswanya Karena Masih perlu Interaksi Jadi Kalau Misalnya Baca Powerpoint Ya Masih Ngantuk Kalau Mereka Pasti Main Handphone Ngobrol Atau Ngapain Jadi Terangin Ngantuk Apalagi Baca Bisa Dibilang Kalau Misalnya Sebagai Dosen Emang Harus Banyak Banget Skill Skill Presentasi Skill Menerangkan Mahasiswa Gak Harus Dari Awal Nanti Kalau Terjun Lama Lama Bisa Keluar Sendiri Skill Ngelawak Skill Ngelawak Membuat Kelas Jadi Hidup Perlu Juga Apalagi Matematik Apalagi Matematik Nah Jadi Objek Susah Iya Dosenya Jelek Gak lucu Lagi Serius Karena Dulu Saya Punya Temen Hai Panopen Dulu Temen saya Ngejar Kalkulus Itu Bener Bener Struggling Banget Beliau Dan Banyak Banyak Mas saya Nyontek Jadi Kayak Aduh Dan Even Disini Temen Deket Saya Saudabe Dia Juga Ngejar Kalkulus Dan Dia Selalu Mengeluh Mas Saya Ngang Gerti Gap Paham Dan Kayak Ngelanya Jelek Semua Karena Kalkulus Bukan Mata Kuliah Yang Gampang Jadi Harus Dari Dosenya Juga Biar Mahasiswanya Suka Sama Kalkulus Jadi Bapak Ada Tips Sama Dosen Yang Ajar Kalkulus Ata Matematika Juga Banyak Lebih Sedia Itu Orang Baru Mas Biar Apa Yang Pak Terapkan Selama Ini Dikelas Biar Mahasiswanya Nilainya Bagus Atau Mungkin Jadi Suka Sama Pelajaran Kalkulus Suka 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 Pendekatannya Jangan Kita Najarin Kalau Saya Tapi Gatau Kalau Rerele Pakaian Jadi Beda Pendekatan Kalau Saya Ngajarin Kadang Kita Nggak Ngajarin Kalkulus Bener Kalkulus Gitu Kayak Saya Ngajarin Kalkulus Dalam Kelas Saya Bidang Ada Benda Yang Haram Kita Lakuin Di Matematik Benda Yang Haram Yang Boleh Gitu Ini Benda Ini Haram Kalau Haram Haram Kita Gak Boleh Lakuin Matematik Contoh Terus Pakai 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 Logika Juga Misalnya Yang Sederhana Ada Dua Dibagi Satu Hasilnya Kan Dua Sederhananya Gini Saya Ada Dua Kue Dibagi Ke Satu Orang Jadi Satu Orang Dapat Berapa Kue Dua Dua Dibagi Dibagi Kedua Orang Dibagi Dua Dibagi Kedua Orang Jadi Satu Orang Dapat Satu Satu Sederhana Gitu Kadang Yang Simple Simple Gak Usah Yang Jelimen Kalau Kita Jelan Terakhir Langsung Devisi Turunan Adalah Untuk Axelone Kecil Positif Maka Terdapat N Setia Setia Siapa Yang Paham Gitu Tapi Kalau Jelan Terakhirnya Yang Simple Mungkin Mungkin Bisa Lebih Dapat Satu Dibagi Setengah Berapa Satu Dibagi Setengah Oke Kalau Ditukar Ada Satu Kue Dibagi Ketengah Orang Kalau Satu Orang Dapat Berapa Kue Setengah Orang Nih Orang Ada Satu Kue Ada Orang Setengah Lagi Ada Satu Kue Dibagi Setengah Orang Dua Setengah Orang Dapat Satu Setengah Orang Setengah Orang Satu Dapat Dua Itu Kenapa Satu Dibagi Setengah Dapat Dua Tapi Kita Mungkin Pakai Itu Terus Nanti Pada Akhirnya Ada Yang Dibagi Dibalik S Bagi Dibagi Masuk Logikas Logikas Sederhana Berarti Yang penting Mengomunikasikan Ilmu Kita Benar Benar Biar Pendekatannya Kita Mungkin Harus Tahu Level Mahasiswa Yang Kita Ajar Seberapa Jadi Mereka Kita Bisa Tahu Pake Pendekatan Apa Dan Tadi Yang Pak Ir Lapor Benar Benar Biasanya Kalau Menurut Saya Dari Saya Belajar Sebenarnya Nilai Matematika Saya Itu Bisa Bagus Mungkin Kalau Yang Ajar Gurunya Bagus Ata Dosen Bagus Gitu Pak Jadi The Power Of Dosen Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Dosen Bisa Pake Penganen Penganen Yang Tadi Itu Pendekatannya Kalau Menurut Gue Sangat Gampang Jadi Gampang Langsung Dicerna Langsung Masuk Di Otak Jadi Kita Punya Namanya Kalau Menurut Psikologis Barbara Fredrickson Pak Itu Namanya Positive Mata Kuliah Terus Pelajaran Itu Kita Bakal Lebih Gampang Nyerap Nya Jadi Dengan Yang Tadi Pak I Lakukan Itu Bisa Membuat Kan Itu Gampang Jadi Kita Langsung Merasa Gampang Nih Positif Pikiran Kita Sama Si Kalkulus Itu Jadi Kita Semangat Belajar Itu Bener Balas Dan Apa Kalau Misalnya Apalagi Banyak Student Internasional Pak Ya Pak I Ada Ada Beberapa Dari Pakistan Ada 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 Mereka Soalnya Saya Dulu Diajarnya Sama Saya Belajar Discret Matematika Discret Kulian Yang Ngajar Tuh Dari Moroko Aduh Satu Kelas Logika Logika Discret Logika Sedera Logika N Sedar Tapi Di Kelas Kita Pak Yang Ngerti Kita Bertiga Doang Saya Temen Gua High Glow Infini Kita Bertiga Yang Lain Julek Logika Dan Bahasa Sedera Dan Saya Mau Makan Dan Minum Saya Mau Makan Dan Minum Saya Makan Saya Mau Makan Sama air Gitu Kan Mau Kasih Makan Aja Mau Enggak Kasih Minum Aja Enggak Kasih Makan Sama Minum Oke Saya Mau Makan Minum Kalau Saya Mau Makan Atau Minum Kasih Makan Aja Boleh Oke Aja Boleh Saya Banyak Belajar Aja Salah Setuhan Emang Lebih Bagus Ke Yang Lain Gitu Pak Dan Itu Saya Karena Saya Biasa Baca Dari SMA Jadi Terbiasa Banyak Latihan Gitu Jadi Gue Nilai Matematika Bagus Bukan Karena Banyak Matematika Tapi Banyak Latihan Aja Gitu Beda Gitu Terus Terus Abis Pak Ir Selama 8 Tahun Tuh Apa Apa Yang Bisa Disharing Terutama Sama Dosen Yang Masih Baru Kayak Gue Gitu Kan Dulu Baru 8 Tahun Selama 8 Tahun Pas Baru Masuk Yang Kerja Utama Yang Biasiswa Oh Jadi Biasiswa Lagi Cari Biasiswa Udah Banyak Biasiswa Yang Dilambat Nggak Ada Nyang Kau Satu Bun Terus Udah Beras Tapi Emang Biasiswa Itu Kan Untuk Keuntungan Ya Jadi BDP DAA Biasiswa Langsung Ke UK Ada Buka Apa Biasiswa Mana Sampai Yang Dapat Satupun Akhirnya Dapat Satu Biasiswa Nasi Sayang Lagi Dari Istri Dia Ngingin Buat Kuliah Bayar Sendiri Akhirnya Kuliah Sdika Bayar Sendiri Tahun 2015 2015 2015 Kuliah Sdiri Sampai 2019 Baru Selesai PSD Matematik Lagi Jadi Jadi Ya Kalian Juga Kalau Ngedapet Biasiswa Jangan Menyerah Banyak Jalan Menuju Roma Guys Dan Harus Tetap Berusaha Keras Dan Juga Kaya Pak Ir Kan Kerja Sambil Kuliah Jangan Dilakuin Kalau bisa Dapat Biasiswa Ambil Biasiswa Jangan Dilakuin Kalau bisa Biasiswa Ambil Biasiswa Kalau bisa Kuliah Sendiri Ambil Kuliah Sendiri Juggling Antara Kerjaan Keluarga Kuliah Coba Dibagi Tips Bisa Loh Sampai Tahun Itu Juga Amazing Pak Biasanya Kalau Yang Sambil Kuliah Part Minimal Lima Tahun Minimal Pak Maksimal Sekuluh Tahun Jadi Kalau Pak Ir Selesai Empat Tahun Sudah Kerja Kuliah Ada Istri Anak Lagi Jadi Itu Amazing Bagus Jangan 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 Bahaya Serius Kalau Kuliah Sembari Kerja Kalau Emang Itu Emang Susah Satu Kalau Mau Kuliah S3 Cari S3 Yang Paling Bener Oh Supervisor Tips Supervisor Yang Paling Bener Tuh Tuh Gimana Pak Kebetulan Yang SV Kita Sudah Contact Dari Lama Dosen DDB Kemudian Dosen Dosen D Malaysia Kita Ngobrol Banyak Segala Macem Dia Kasih Oke Saya Ada Projek Seperti Ini Jadi Kerjanya Sudah Paham Dengan Apa Yang Dikerjain Ini Kayaknya Kalau Kalau Kita Modifikasi Sedikit Kita Bisa Sesuatu Yang Baru Jadi Memang Dia Jelas Dia Tahu Apa Yang Kita Mesti Kerjain Kalau Seperti Itu Kita Mesti Melaku Ini Yang Ketua Kita Mesti Buat Riset Yang Ini Yang Yang Bikin Itu Jelas Banyak SV Kalau Kita Asal Ngambil Aja Cuma Pelajar Tentang Ini Gitu Aja Ter Yang 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 Memang Jelas Itu Sangat Bantu Oke Jadi Tipsnya Juga Tadi Networking Dari Yang Indonesia Terus Pindah Malaysia Terus Masih Berhubungan Baik Itu Jadi Bisa Terus Komunikasi Jangan Bikin Marah Dosen Ingat Dia Oh Ya Waktu Itu Ya Bikin Gini Jadi Guys Bikin Marah Dosen Kecuali Dosen Pemaaf Jadi Kalau Pemaaf Tapi Jangan Sering Bikin Marah Intinya Terus Sama Tadi Itu Penting Sih Karena Ya Karena Gue Juga Malam Ini Sendiri Ya Kalau Misalnya Karena Kebetulan Kalau Gue Dulu Kalau Saya Dulu Masih Single Jadi Waktunya Semua Saya Tapi Memang Harinya Ada Sendiri Kalau Enggaknya Itu Karena Susah Mau Cerita Siapa Siapa Emosional Kurang Stabil Kalau Sudah Punya Istri Enak Lebih Bisa Stabil Kalau Certa Siapa Pak Jadi Kalau Misalnya Sendiri Siapa Cerita Istri Istri Coba Enggak Arti Sembil Enggak 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 Tapi Ada Pacuan Oh Ini Demi Istri Manak Saya Kalau Gue Dulu Bukan Demi Istri Anak Tentang Saya Baja Sebetul Kalau Saya Dulu Single Single Gue Terus Abis itu Karena Betulnya Saya Juga Ada S2 Jadi Tapi Tapi Kalau 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 Mungkin Itu Pacuan Kalau Misalnya Orang Ada S2 Biasanya Kalau S3 Aduh Gue S2 Ini Gitu Biasanya Gitu S3 Tapi Jangan Diikutin Kalau Misalnya Kalian S3 Harus Terpuluh S3 Dan Tadi Membenar Supervisor Kalian Harus Benar Pinter Nyarinya Karena Supervisor Karena Gini Kalau S3 Itu Kayak Nikah Kayak Nikah Kalau Gue Tiap Dulu Ngomong sama Supervisor Gue Lelaki Itu Kayak Ngomong Pacar Guys Dan Jadi Itu Hubungannya Lu Minimal Tiga Atau Empat Tahun Sama Supervisor Lo Itu Udah Hubungan Pacaran Atau Mungkin Nikah Jadi Lo Benar Harus Cari Orang Yang Nyambung Sama Lo Gitu Ya Nggak Sih Pak Kalau Menurut Saya Lelaki Juga Kalau Pair Maksudnya Kalau Pair Emang Udah Tau Nggak Sih Gue Nggak Mengajukan Itu Cuman Harus Bisa Nyambung Karena Hubungan Kalian Lama Kalau Misalnya S3 Jadi Harus Yang Cocok Juga Orangnya Gitu Supervisernya Dan Tadi Bagus Bagus Yang Udah Bisa Jadi Petunjuk Harus Ngejain ini Harus Ngejain itu Udah Jelas Jadi Kalian Udah Tau Oh Gue Tinggal Sini Ke 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 C Enggak Gue Ke A Lalu Kali Atau Gue Ke J Atau Gue Ke L Kaya Gitu Biasanya Yang Bikin Lama S3 Adalah Itu Yang Tadi Gak Begitu Jelas Tapi Insya Allah Semuanya Kalau Misalnya Lo Tetap Serius Pasti Bisa Cari Orang Orang Tua Kalau Bisa Orang 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 Tua Agak Tua Agak Senior Mungkin Kalau Dulu Galak Agak Kalau Ketemu Dosen Dosen Muda Masih Asosial Profesor Masih Gitu Masih Gala Biasanya Tapi Kalau Gue Dulu Lebih Muda Jadinya Gue Malah Suka Sikai Temen Tergantung Personal Lirinya Juga Kalian Harus Ketemu Dulu Sama 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 Ngobrol Dulu Kalau Keluar Negeri Kalau Kita Biasa Bid Bid Kita Bid 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 Susah Untung 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 Tapi 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 Track Record Sama Bidang Menurut Gue Itu Penting Banget Jadi Pastiin Sesuai Bidang Kalian Terus Pak Apalagi Pak Yang Bisa Dishare Mungkin Dari Tadi Ayah Bisa Empat Tahun Kuliah S3 Terus Apalagi Dishare Abis Itu Ngajar Apa Ya Biasalah Ngajar Bikin Penelitian Bikin Dapat Research Grants Segala Macem Standar Standar Sama Mojek Juga Jadi Turgui Juga Jadi Memang Untuk Struggling Buat Biaya Hidup Disini Kuliah Bayar Sendiri Soalnya Soalnya 1 Untuk Kuliah Untuk Kuliah Sudah Habis Untuk Kuliah Sudah Habis Satu Mobil Avanza Mungkin Wow Untuk Kuliah 200 Juta Ya 70 40 150 Juta 80 Second Oke 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 250 Juta Tidak Habis Buat Kuliah Jadi Dari Biaya Hidup Dari Uang Mesti Sekolah Anak Mesti Segala Macem Jadi Struggling Mesti Nyambi Juga Sembilan Jadi Tour Guide Segala Macem Lumayan Sabtu Minggu Jadi Tour Guide Itu Kalau Di Luar Negeri Itu Beda Jadi Kalau Luar Negeri Sambil Kerja Itu Semuanya Keluarga Jadi Semuanya Dikerjain Ya Pak Ya Dan Itu Harus Bener Tambah Anting Menurut Menurut Gue Ya Sampai Dimancing Juga Cuman Pair Berarti Perbagian Waktunya Harus Bagus Waktu Ngajar Waktu Kerja Waktu Ngurus Keluarga Waktu Buat Side Job Yang Lain Buat Aplit Dengan Kebutuhan Keluarga Yang Tinggi Jadi Kalian Mungkin Yang Lagi Nonton Yang Pengen Mengikuti Jejak Pair Bisa Dipikir Pair Juga Mungkin Nanti Mau Biar Lebih Gampang Berat Serius Kalau bisa S3 Beasiswa Ambil S3 Beasiswa Kalau Dapat Beasiswa Beasiswanya Juga Cukup Pak Kadang Ada Orang Beasiswanya Lebih Enak Lebih Nyaman Kita Nggak Kepikiran Ngajar Nggak Kepikiran Ngoreksi Nggak Kepikiran Bikin Soal Kalau Misalnya Mahasiswa Jelek Dipanggil Sama Dekas Itu Tidak Kepikiran Kalau Jadi Mahasiswa Full Mahasiswa Oke Kita Dapat Misalnya Kita Dapat 5 Juta Buat Biaya hidup Cuma Perlu 7 Juta Ngambahin 2 Juta Nyari Tapi Kita Fokus Buat Kuliah Sampai Nyari Yang 2 Juta Aja Kalau Yang Dilakuin Ini Kita Perlu Berapa Satu Bulan Misalnya Perlu 15 Lagi Belum Anak Nangis Belum Anak Ngompol Belum Nyuci Baju Segala Jangan Serius Mendingan Kalau Biasiswa Biasiswa Aja Kalau Kalau Sudah Kerja S2 Dapat Biasiswa Dari Kampus Kampus Biasiswa Dari Kampus Dia Suka Diket Pake 2 R 1 Yang Terserah Itu Boleh Ambil Bisa Diambil Itu Cuma Kalau Enggak Kuat Kuat Jangan Jangan Kerja Sendiri Bayar Uang Kuliah Sendiri Sudah Punya Serius Tapi Dulu Sampai Kuliah Sambil Kerja Tiang Nganterin Koren Pagi Salju Makan Cuma Tempe Jadi Emang Memang Memang Teragling Biasa Kalau Teragling Nanti Hasilnya Bagus Ya Gitu Guys Jadi Kalian Jangan Takut Buat Struggling Jangan Rebahan Di Kamar Main Game Jadi Harus Bisa Struggling Maksudnya Gue Gak Pengen Struggling Tapi Kalau Misalnya Keadaan Mengeruskan Seperti Itu Harus Tadi Siapa Harus Coba Kalau Misalnya Kalian Struggling Berarti Kalian Memang Dipilih Sama Allah Buat Kalian Kuat Manusia Kuat Intinya Ya Ya Kuat Terima kasih.